Oke, selamat bergabung ya di channel berfisika.com Channel yang menjadi acuan belajar Teman-teman belajar Fisika Dasar, Kalkulus, ataupun nanti Kimia Dasar Nah, kali ini Kak Wawan akan mencoba membahas Modul Tutorial Fisika Dasar 1A yang ke-1 Topiknya Kinematika Kita mulai dari pertanyaan A, bagian A pertanyaan, nomor 1 Ada gambar ya, gambar di samping ini nih Grafiknya, V terhadap waktu Kurva, kecepatan terhadap waktu dari sebuah partikel Yang bergerak sepanjang sumbu X Jadi ini masih tentang kinematika satu dimensi Tentukan arah gerak, awal T-nya 0 Dan B, akhir T-nya menuju tahingga partikel tersebut Nomor C-nya, apakah partikel sempat berhenti sesaat? Nah, pertanyaan C Nomor D, apakah percepat partikel berdiri positif atau negatif? E, apakah percepatan partikel berdiri konstan atau berubah sering waktu? Oke, kita jawab ya Dari nomor 1A Nomor dimana? Oke, disini ya 1A Oke Nah, coba kita lihat Tentukan arah gerak Nah, arah gerak itu berkaitan dengan apa teman-teman? Arah gerak Nah, arah gerak ini berkaitan dengan kecepatan teman-teman Ya Jadi, kalau sebuah partikel Kita ingin tahu arah geraknya Lihat kecepatannya Lihat vektor kecepatannya Oke Pada saat T0 dimana? Ini T0 disini T-nya 0 T-nya 0 disini ya Sorry T-nya 0 disini T-nya 0 itu di pusat original Di 0,0 Kita lihat di sumbu Y ini Arah V kan Sorry V itu kan sumbu Y Lihat Dia V-nya berada dimana? Nilainya Disini Pada T0,0 Disini nih Nah, disini Nah, ini Itu nilainya apa? Nilainya negatif teman-teman Negatif Negatif Nah, berarti kecepatannya Pada saat T-nya 0 Itu kecepatannya adalah Negatif teman-teman V-nya negatif V-nya negatif Nah, berarti jawabannya apa? Berarti arah geraknya dia Ke arah sumbu X negatif Teman-teman ya Jadi jawabannya adalah Arah geraknya Itu adalah Ke arah sumbu X negatif Ke arah sumbu X Negatif teman-teman Oke Simple ya Jadi jawabannya sangat-sangat mudah sekali ya Karena ini masih pertanyaan ya Oke, nomor B Ah, nomor B Oke Pada akhir T-nya menuju T-hingga Atau T-nya sangat besar sekali ya Ujungnya lah ya T-nya menuju T-hingga Kita lihat Coba lihat ini teman-teman Ujungnya kan nanti ini bakal T-hingga Bakal terus diperpanjang bakal begini kan Nah, artinya nilai Apa ini? Kecepatannya dia berada di atas sumbu X Atau berada di sumbu Y positif terus ya Jadi, arahnya ini V-nya itu bernilai positif Positif Artinya apa? Arahnya ke arah mana? Arah geraknya ke mana? Ke Ke arah sumbu X positif ya Ke arah sumbu X positif Ya, kalau ini negatif ini positif Positif Begitu teman-teman ya Untuk nomor B Kita lanjut nomor C Nah, apakah partikel sempat berhenti sesaat? Nah, kata-kata berhenti Itu artinya apa? Kecepatannya 0 teman-teman Kecepatannya 0 Coba lihat di grafik Yang V-nya 0 pada saat kapan? Ini di sini nih Nah, di sini teman-teman Nah, di sini kita nggak tahu nilainya berapa Tapi dia pernah ya Dia menyinggung sumbu X Sumbu T Berarti V-nya pernah Jadi, apa katanya? Apakah partikel sempat? Nah, jadi jawabannya adalah sempat 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 Berhenti sesaat Berhenti sesaat Gitu teman-teman untuk nomor C Oke, lanjut nomor D Apakah percepatan partikel berhenti nilai positif atau negatif? Nah, coba lihat Definisi percepatan itu apa? Percepatan sesaat itu apa? Percepatan adalah Limit dari delta V menuju 0 Dari delta V per delta T Nah, teman-teman udah belajar limit kan? Limit delta V menuju 0 Itu akan menjadi sebuah turunan Ya D V per D T Jadi, ini turunan teman-teman Turunan V terhadap T Waktu ya Terhadap waktu Nah, kalau di dalam grafik Turunan itu apa? Kemiringan garis Kemiringan garis atau gradient ya Kemiringan garis atau gradient Nah, coba lihat untuk nomor D ini Nah, lihat Kemiringannya ini gimana teman-teman? Positif atau negatif? Naik atau turun? Kemiringannya Kemiringannya itu naik Ya, jadi gradientnya adalah naik Gradientnya Berarti apa jawabannya? Berarti Nilai percepatannya adalah Positif atau negatif? Positif Jadi, percepatannya adalah Positif teman-teman Jadi, percepatannya Positif Karena gradientnya tadi positif Oke Yang nomor terakhir Nomor E Apakah percepatan Bernilai konstan Atau berubah sering waktu? Nah, teman-teman lihat Ini kan fungsi V V teradaptanya kan Persamaan garis Garis itu berarti Pangkat 1 Persamaan linier Ya, pangkatnya 1 Ya, kita bisa Misalkan Misalkan V-nya adalah 2T Min 4 Persamaan garis kan Ya, pangkatnya 1 Bukan kuadrat Ya, karena dia persamaan garis Kalau kuadrat itu kan Melengkung Ya, atau parabola Gitu ya Nah, coba teman-teman Kita misalkan T-nya 0 Kalau T-nya 0 2 ke 0 Minus 4 Bener kan? Dia pada saat T-nya 0 Berada di minus V-nya Bener kan? Oke Kemudian pada saat T-nya 0 Misalkan V-nya 0 T-nya berapa? T-nya positif kan? 2 ya Berarti Udah sesuai lah Misalkan begini Nah, berarti ini V-nya Berarti A-nya apa? A-nya adalah Turunan aja Turunan D-V per D-T Nah, turunan 2T Min 4 kan 2 Nah, 2 nilainya Berarti 2 itu apa? Konstan Teman-teman Berarti apa? Konstan itu Tidak berubah Sepanjang waktu Ya Tidak berubah Sepanjang Waktu Nah, begitu teman-teman Jadi untuk nomor 1 Saya cukupkan videonya Segitu saja Teman-teman nantikan video-video selanjutnya Agar teman-teman lebih memahami Tutorial Di bisik dasar Karena tutorial ini Bekal Teman-teman nanti Persiapan ujian Atau kuis Ya, biasanya ujian sih Jadi teman-teman Kuasai banget Ya, di Tutorial-tutorial ini Sampai paham banget Ya Definisi Ya, konsepnya Kuat Gitu Oke, tetap semangat Ya Untuk pelajar Bisik dasarnya Kalkulusnya juga Nanti konten kalkulus Nanti ada lagi Jadi Titip ya Bagi teman-teman Yang bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe Dan like Atau komen Ya Saya butuh feedback Kali teman-teman Ya Agar senantiasa Bermanfaat Ya, memberikan ilmu Ilmu Kepada teman-teman TPB ITB 2022 Ya Jangan lupa share Ya ke teman-teman Semacam ayaknya Agar semua masyarakat TPB Melihat channel ini Dan Pemahamannya lebih kuat Dan lebih mantap Untuk belajar fiskanya Sampai jumpa Terima kasih Salamberfisika.com Ya Thank you Terima kasih